Intro Saudara dalam rangka melakukan promosi investasi di bidang kepelabuhanan dan juga melakukan pendekatan dengan negara-negara leaders port di dunia maka pada hari ini BBB Tau melakukan atau menjadi narasumber utama dalam kegiatan South Asia Port Development Summit 2016 yang diselenggarakan di Double Tree by Hilton Jakarta Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan di putanya untuk Anda Badan pengusahaan Batam turut berpartisipasi dalam South Asia Port Development Summit yang diselenggarakan oleh Eskom South Asia Port Development bekerjasama dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia pada Kamis 3 November 2016 bertempat di Double Tree by Hilton Jakarta Acara ini merupakan bentuk pendekatan BP Batam kepada negara-negara dengan industri kepelabuhanan terbaik bagaimana mengembangkan pelabuhan yang modern dan meningkatkan layanan serta operasional yang unggul untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan ke depan dan mendukung sektor maritim Dalam acara ini menjadi kehormatan bagi BP Batam yang turut menjadi pembicara dengan tema Development Theme for Ports in Batam atau skema pengembangan pelabuhan di Batam yang disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam Hatanto Raksodiputro Usai menjadi pembicara, Hatanto dan jajaran berkesempatan untuk bertemu dengan New Zealand Trade and Enterprise yang dipimpin oleh Mr. Tim Anderson, Trade Commissioner New Zealand Trade and Enterprises untuk melakukan penjajakan kemungkinan bisnis dan menciptakan hubungan yang baik antar kedua negara Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam juga melakukan interview dengan media internasional ASEAN Voice Magazine Berikut adalah sejumlah keterangan yang berhasil kami rangkum dalam acara South Asia Port Development Summit 2016 South Asia Port Development Summit 2016 diadakan di Double Tree Hotel Jakarta Kita juga didukung kegiatan ini oleh Kementerian Perhubungan dan beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan Kebetulan saya Sekjen Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Hari ini kami mengundang members-members dari ABUPI, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan di mana banyak sekali informasi yang didapat mengenai rencana development pelabuhan di tahun 2017 seperti ada Pelindo 2, ada Pelindo 3 mereka menginformasikan mengenai opportunity investasi di Pelindo dan begitu pula dengan Cikarang Dry Port, ada Bandar Samudera jadi mereka juga menginformasikan mengenai opportunity-opportunity di mana di sini juga terkait pengusaha atau mungkin equipment dari equipment dari finance ini juga hadir, hari ini yang kita bicarakan lumayan cukup banyak mengenai investasi, mengenai peluang usaha, mengenai sistem di pelabuhan dan saya yakin opportunity-opportunitynya juga bagus untuk BP Batam sendiri, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa BP Batam menginformasikan opportunity investasi di Indonesia, di Batam sendiri ya jadi di sini juga tadi sudah banyak sekali yang berminat dan mudah-mudahan ada implementasi di Batam nantinya SACTA juga mempunyai perusahaan untuk mempunyai perusahaan untuk mempunyai perusahaan dan perusahaan dan kami berada di Batam, dan kami melihat kepercayaan dan perusahaan yang baik dan kami melawat banyak perusahaan di Batam dan sekarang, perusahaan 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 tetapi kami masih melihat ke depan dan kami masih ingin mempunyai perusahaan untuk mempunyai perusahaan di Batam dan kami ingin mempunyai perusahaan atau berusahaan dengan partner lokal untuk mempunyai perusahaan perusahaan seperti untuk aluminium, perusahaan perusahaan dan mungkin perusahaan perusahaan besar jadi bergantung, sangat positif Saudara demikianlah seluruh rangkaian kegiatan South East Asia Development Port Summit 2016 yang pada hari ini BP Batam turut berpartisipasi dengan mendirikan stand untuk memberikan informasi terkait dengan port atau pelabuhan di Batam dan juga kepala BP Batam yang juga turut menjadi narasumber utama dalam kegiatan kali ini semoga kegiatan ini dapat menjadi media promosi investasi terkhusus di bidang kepelabuhanan untuk mempromosikan pelabuhan Batam di seluruh anteroraya Indonesia Demikian Anda telah menyaksikan info humas BP Batam